MIPA Universitas Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Abdi, MSI, PhD. Yang terhormat juga kepada Bapak-Ibu dosen dari Fakultas MIPA Unsurbar, Bajene, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, ataupun mahasiswa yang menjadi panitia di acara sharing season scholarship di pagi hari ini. Dan juga para peserta yang sempat hadir pada hari ini, semoga kita semua selalu sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apa, dan tetap bersemangat. Tidak lupa juga saya menyapa dua orang rekan saya yang menjadi narasumber di hari ini. Halo, Ibu Luh Putri Angiani. Saya biasanya panggil Mbak sebenarnya. Yang sekarang sedang di Perth, di University of Western Australia. Sebenarnya UWA ini juga menjadi salah satu target saya. Kemarin cuma rezekinya di tempat lain. Dan selamat pagi. Halo kepada Ibu Kiki Sri Rezeki, yang juga sekarang sedang bersama-sama Mbak Luh di University of Western Australia. Salam kenal, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, tanpa membuang waktu, saya langsung saja untuk memulai presentasi tentang Fulbright Scholarship. Saya perkenalkan lagi, nama saya Firman Nasi, ada email di bawahnya. Kemudian nomor handphone juga saya ada. Dan saat ini saya sedang menjalankan kuliah jenjang S3 di Animal Science and Industry Department di Kansas State University, USKI. Dan sebelumnya, sebenarnya kalau untuk saat ini saya belum kandidat. Karena kalau untuk dikatakan sebagai kandidat itu harus melewati qualifying exam dulu. Sudah lewat qualifying exam baru bisa dikatakan sebagai kandidat. Jadi statusnya masih sebagai pelajar PhD sekarang. Oke, ini adalah sedikit kurikulum kita saya kembali. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Universitas Hasanuddin di Fakultas Peternakan tahun 1994 sampai dengan 1999. Kemudian saya lanjut S2 di Fakultas Peternakan UGM tahun 2011 sampai 2013. Jadi butuh waktu yang sedikit lama, sekitar 12 tahun untuk saya bisa kembali sekolah lagi. Dan setelah 8 tahun dari S2, kemudian saya melanjutkan S3. Dan Alhamdulillah diterima sebagai salah satu pelajar di Kansas State University sampai dengan saat ini. Nah, sekilas tentang Fulbright. Jadi Fulbright ini adalah program pertukaran pendidikan di Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi bukan saja kepada mahasiswa, dosen, tetapi juga kepada seniman, guru, dan para profesional yang berprestasi dari berbagai latar belakang. Jadi kalau selama ini mungkin ada yang berpikiran bahwa cuma untuk dosen atau kalangan tertentu saja. Jadi ternyata Fulbright ini bisa untuk semua kalangan yang berprestasi dari berbagai latar belakang. Kemudian untuk persyaratan umum sendiri, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, semua warga Indonesia bisa mendaftar untuk BSI Sofulbright ini, kemudian berprestasi secara akademis, bisa berbahasa Inggris secara fasih. Jadi kalau menurut saya, fasih dalam arti kita tidak harus bisa berbahasa Inggris seperti kita berbahasa Indonesia begitu. Setidaknya kita bisa menunggu standar tertentu yang ditetapkan oleh suatu universitas di USA itu, dan kalau kita sudah bisa memulai standarnya, maka kita sudah bisa insya Allah bisa berada di sini tanpa harus menjadi fasih seperti native speaker begitu. Kemudian selanjutnya adalah kita berkomitmen pada bidang studi yang kita pilih, jadi pada waktu kita mulai menentukan kita akan ke jurusan mana, melanjutkan pendidikan kita, kita harus berkomitmen pada jurusan itu untuk mendalami ilmu yang sudah kita pilih. Kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, kemudian sanggup menyelesaikan pendidikan atau penelitian dan pelatihan di Amerika, selanjutnya bersedia kembali ke Indonesia setelah studi, dan masih bekerja minimum lima tahun sebelum pensiun. Jadi untuk batas waktu biasiswa Fulbright ini lumayan panjang mungkin ya, jadi itu jangan takut kalau berusia sekitar empat puluhan atau lima puluhan begitu. Jadi sepanjang kita masih bisa bekerja, kemudian kalau kita di instansi pemerintah, kita masih bisa bekerja sampai sekitar sepuluh tahun ke depan, itu masih bisa kita mendaftar untuk Fulbright. Karena hitungannya sepuluh tahun ke depan itu, pada saat kita menyelesaikan pendidikan, misalnya dokter, jadi karena dokter itu sekitar jangka waktunya adalah lima tahun, empat sampai lima tahun kalau di USA, jadi kita masih punya waktu lima tahun begitu ya sebelum kita pensiun. Nah, sampai dengan saat ini Fulbright itu sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-75 tahun di seluruh dunia, jadi sudah banyak sekali alumni yang dilahirkan dari Biasiswa Fulbright ini dari seluruh dunia yang datang ke Amerika, ataupun yang dari Amerika ke beberapa negara lain di dunia ini untuk melanjutkan pendidikan dengan Biasiswa Fulbright. Nah, ini adalah beberapa Biasiswa yang ditawarkan oleh Fulbright, jadi banyak sekali jenis Biasiswa di sana, bukan cuma untuk doktoral dan master program, jadi ada beberapa kegiatan misalnya visiting student, ada visiting scholar, kemudian FLTA, dan beberapa jenis Biasiswa yang lain. Dan untuk lebih lanjutnya tentang beberapa jenis Biasiswa ini, saya sudah membagikan kepada Panitia sebuah file yang nanti, semoga Panitia bisa membagikan kepada peserta di sana, ada beberapa hal yang urgen tentang Biasiswa Fulbright ini, sempat saya sampaikan di PowerPoint yang saya bawakan pada kesempatan ini. Nah, untuk Fulbright sendiri, untuk Fulbright sendiri itu untuk program doktoral, untuk program doktoral pada tahun 2019 yang lalu, 2019 yang lalu, masih ada program kerjasama antara Fulbright dengan Dikti, jadi namanya adalah Fulbright Dikti Scholarship, itu khusus untuk PhD atau khusus untuk program doktoral. Nah, untuk mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 sampai dengan saat ini, program kerjasama Fulbright dengan Dikti, atau Kementerian Pendidikan Tinggi itu, istilahnya di-stop untuk sementara, mudah-mudahan ke depannya nanti akan ada program yang serupa. Tetapi, bagi rekan-rekan semua Bapak-Ibu yang ingin mendaftar ke jenjang doktor untuk Biasiswa Fulbright, Fulbright Scholarship dalam arti Fulbright yang istilahnya reguler, itu masih terbuka sepanjang, mulai dari beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Jadi yang sekarang di-cancel itu, atau yang sementara di-stop itu adalah Fulbright untuk kerjasama dengan Dikti. Tetapi untuk Fulbright reguler sendiri masih tetap berjalan sebagaimana jadwal yang setiap tahun berlangsung. Nah, untuk perwakilan Fulbright sendiri, perwakilan Fulbright Amerika di Indonesia itu, ada sebuah institusi yang namanya Amidev, atau American Indonesian Exchange Foundation. Jadi semua hal yang menyangkut tentang Biasiswa Fulbright itu akan dilaksanakan oleh institusi Aminev ini. Nah, di dalam menjalankan tugasnya, institusi Aminev ini yang merupakan perwakilan Fulbright Amerika di Indonesia, itu akan bekerja sama lagi dengan salah satu lembaga internasional di Amerika yang namanya Institute of International Education, atau IIE. Nah, lembaga inilah yang nanti yang akan membantu kita, para awardi, untuk masuk ke salah satu universitas yang ada di Amerika Serikat. Jadi nanti tugas kita, kita cuma mengirimkan berkas ke Aminev, dan kemudian nanti Aminev ini yang akan melanjutkan berkas kita ke IIE ini, IIE ini, nanti IIE yang akan mengurus proses pendaftaran kita ke universitas yang ada di Amerika Serikat. Oke, selanjutnya untuk persyaratan daftar Fulbright sendiri, saya pikir untuk persyaratan pendaftaran Biasiswa dimanapun itu, di syarat kemampuan bahasa Inggris, jadi kalau untuk persyaratan Fulbright ini, disyaratkan kemampuan bahasa Inggris untuk IELTS, atau tes IELTS itu minimal 6,5. Kemudian untuk Tufel IBT atau internet-based test itu sekitar 80 sampai dengan 100 nilainya, dan kemudian untuk Tufel paper-based test itu 550 sampai dengan 600. Nah, untuk bisa mencapai nilai ini, bisa mencapai nilai ini, ada beberapa program khususnya Dikti, yang ditawarkan oleh Dikti itu ada semacam kegiatan PKBI, seperti yang sudah saya dan Pak Luh ikuti, dan juga ada Pak Asri dari Unsulbar, kami sama-sama dulu di sana, cuma sayang sekali pada tahun lalu, program PKBI dari Dikti itu diantuk sementara, semoga tahun depan akan ada lagi, jadi itu merupakan program yang sangat bagus bagi para dosen yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Selain itu, kalau kita tidak bisa mengikuti kegiatan PKBI yang diadakan oleh Dikti, maka bisa kita kursus mandiri untuk mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, selanjutnya saya langsung ke berkas-berkas aplikasi yang diperlukan untuk melamar pada Biasiswa Fulbright, jadi pada dasarnya untuk Biasiswa itu, baik jenjang doktoral atau PhD dan master itu sama, untuk berkas aplikasinya, yang pertama itu adalah aplikasi sendiri, application itu jadi ada semacam form, nanti pada waktu penerbangan itu bisa diunduk di .id itu, bisa diunduk di sana, kemudian kita isi selengkap-lengkapnya. Jadi dalam mengisi aplikasi itu, kita harus betul-betul lengkap sesuai dengan apa yang diminta di dalamnya. Jangan sampai kita melewati satupun koin yang diminta di dalam aplikasi itu. Kita harus ikuti semua apa yang diminta di dalam. Kemudian nanti disiapkan studi objektif berbesar itu tidak terlalu panjang, mungkin sekitar satu halaman, paling panjang itu dua halaman, jadi ini menyangkut studi objektif kita, misalnya apa yang akan kita lakukan, atau kita akan penelitian tentang apa. Kemudian setelah kita menyelesaikan studi kita, hasil penelitian kita itu akan kita gunakan untuk apa. Apakah dia berfungsi atau bisa memberikan manfaat, bagi negara, atau bagaimana. Seperti itu. Kemudian khusus untuk PhD, sebaiknya disiapkan research proposal kita, jadi kita sudah harus mempersiapkan research proposal dari sekarang, itu disiapkan betul proposalnya itu, kalau tidak salah, maksimal sekitar 10 lembar. Maksimal 10 lembar, karena nanti juga akan diminta versi singkatnya. Di samping versi panjangnya juga nanti akan diminta versi singkatnya. Kemudian kita menyiapkan letter of reference, jadi harus ada referensi dari dua orang yang sangat mengenal kita, itu bisa dari pembimbing kita, atau supervisor kita pada waktu kita melaksanakan S1 atau S2, kemudian bisa juga supervisor kita di kantor, bisa juga dekan ataupun rektor kita untuk memberikan referensi tentang diri kita sendiri. Kemudian transcript akademik, kemudian yang asli dan yang translate Inggris, itu sudah harus disiapkan. Untuk yang translate dan aslinya itu, disiapkan yang fotokopinya, kemudian nanti akan harus dilegalisir. Jadi harus dilegalisir, disiapkan fotokopi, dilegalisir. Kemudian yang masih berbahasa Indonesia, sebaiknya di translate ke dalam Inggris, oleh translator yang sudah bersertifikat. Jangan ijasa dan transcript itu di translate oleh yang tidak bersertifikat. Jadi harus oleh translator bersertifikat, dan itu kemudian akan dilegalisir di universitas tempat mengeluarkan ijasa dan transcript itu. Kemudian untuk standar biaya test Tufel maupun IELTS-nya itu, paling lambanya adalah 2 tahun, yang ini untuk semua beasiswa. Kemudian kita menyiapkan KTP atau pasport, dan juga menyiapkan kopi SK pengangkatan atau SK kontrak bagi yang masih bersatus pegawai kontrak di suatu perusahaan ataupun di suatu universitas. Kemudian kulung-kulung kita juga kita harus persiapkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, yang menceritakan siapa kita yang ada di sana, pencapaian kita selama ini sebelum kita bendaftar pada beasiswa Fulbright. Nah, kemudian alur dan jadwal proses Fulbright. Terus terang untuk proses Fulbright ini sendiri agak panjang, itu sampai dengan sekitar setahun lebih. Jadi, pendaftaran, baik master maupun doktoral, PhD, pendaftarannya itu dilakukan di www.aminev.org.id itu dimulai sekitar akhir Januari sampai dengan bulan Februari. Kemudian, jadi berkas-berkas yang kita kirim ke Aminev itu adalah berkas-berkas yang sudah saya sedukan di depan tadi. Kemudian, kita menyiapkan berkas, setelah tiba masa pendaftaran, kita mengeringkan berkas lewat Aminev. Itu sekitar bulan Februari. Kemudian, pengumuman lolos ke seleksi wawancara, itu nanti kita apil sampai dengan Mei. Nah, setelah kita wawancara, nanti kita akan disampaikan pengumuman apakah kita diterima sebagai Fulbright ini, apakah kita masuk ke dalam prinsipal kandidat atau kandidat utama, atau kita di alternated atau kandidat cadangan. Tapi, kalaupun kita di prinsipal atau di alternate kandidat nanti, kita itu akan diminta untuk sama-sama menyiapkan berkas yang sama, persiapan nanti kalau ada prinsipal yang mengundurkan diri, maka alternate lah yang akan maju untuk menggantikan yang prinsipal tadi yang mengundurkan diri. Nah, proses pengumumannya itu mulai dari April sampai dengan Mei. Nah, setelah kita dinyatakan sebagai kandidat, baik prinsipal maupun alternate, mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan November, itu kita akan mengikuti IBT Tufel Test. Jadi, biasanya walaupun kita sudah memiliki sertifikat Tufel atau IELTS, nanti setelah kita dinyatakan lulus sebagai kandidat, kita akan tetap mengikuti Tufel Test yang terbaru, yang nanti akan dikirimkan ke IIE tadi, ada di Amerika Serikat, nanti IIE akan melengkapi berkas Tufel kita untuk dikirimkan ke universitas yang kita tuju. Nah, untuk tes Tufel ini sendiri, itu kita akan dikasih kesempatan tiga kali. Jadi, untuk yang setelah kita dinyatakan sebagai prinsipal kandidat itu, itu untuk menjalankan testnya, kita sudah mulai dibiayai di sana. Oh ya, saya lupa. Pada waktu kita mulai dinyatakan seleksi wawancara, pada waktu kita akan melakukan tes wawancara di Jakarta atau di Surabaya atau di Yogyakarta, kita sudah mulai dibiayai di sana, mulai dari pesawat sampai dengan uang harian, kita sudah dibiayai. Kemudian pada waktu kita mulai menjalani tes, juga sudah dibiayai segala akomodasi, kemudian sampai dengan biaya tesnya, kita sudah dibiayai. Dan itu akan berlangsung selama tiga kali. Tujuan kita mengikuti tes sebanyak tiga kali ini adalah kesempatan tiga kali ini akan diberikan kepada kita untuk meningkatkan skor, untuk meningkatkan skor Tufel kita supaya bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh universitas yang kita tuju. Nah, kemudian selain itu akan ada lagi kemampuan GRI atau Graduate Record Examination, ini merupakan salah satu jenis tes yang menantang. salah satu jenis tes yang menantang. Insya Allah ketika kita bisa menyelesaikan atau bisa mendapatkan skor yang baik di Tufel, maka kita akan bisa menilai GRI atau Graduate Record Examination ini dengan nilai yang baik pula, yang sesuai dengan ketentuan yang ada di universitas. Nah, setelah itu semua kita lewati, mulai dengan bulan Juni, sejak kita dinyatakan sebagai prinsipal kandidat, itu kita sudah mulai bisa mengontak kampus-kampus yang ada di Amerika Serikat, dan juga kita sudah bisa merancang-rancang kira-kira Universitas Semana yang akan saya tuju. Mohon, moderator, kalau waktu saya tinggal lima menit lagi, mohon saya diingatkan. Ya, Pak. Selanjutnya, kontak kampus Juni sampai dengan Desember, kita sudah bisa mulai kontak kampus untuk mencari kemungkinan kampus-kampus yang mana yang sesuai dengan minat dan tujuan kita, apa yang kita lakukan dengan riset kita. Nah, kemudian, pendaftaran ke kampus di US yang November sampai dengan Juni ini adalah pendaftaran yang dilakukan oleh IIEI yang ada di Amerika tadi. Jadi, kita sudah mengirimkan berkas ke Aminev Perwakilan Fulbright di Jakarta, kemudian Aminev Perwakilan Fulbright di Jakarta, akan mengirimkan berkas kita ke lembaga IIEI yang ada di Amerika. Nah, lembaga IIEI inilah yang dari mulai bulan November sampai dengan Juni tahun berikutnya, itu akan berusaha memasukkan kita ke salah satu universitas yang ada di Amerika Serikat bermudalkan semua berkas, kemudian semua hasil tuvel dan GRE yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi, itu akan disesuaikan semua dan kita akan dibantu semaksimal mungkin. Jadi, jangan khawatir. Kalau kita sudah menyelesaikan bagian kita, melengkapi berkas dan tes semua sudah kita lewati, sisanya adalah kita serahkan kepada mereka dan kita serahkan kepada yang mahatuasa sambil berdoa. Nah, selanjutnya setelah semua proses selesai, itu kita akan menunggu pengumuman admission atau penerimaan kampus yang kita tuju itu mulai Januari sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. Jadi, kita sudah mendaftar keburu hari, misalnya kita mendaftar tahun ini, 2021, maka kita akan mendapat admission atau pengumuman penerimaan kampus yang dituju itu pada Januari tahun 2020. Jadi, Januari sampai Juni itu penerimaannya. Nah, pada waktu kita sudah diterima oleh kampus, nanti AII itu akan mengirim email kepada kita untuk meminta persetujuan kita pada penerimaan kampus, apakah kita bersedia untuk kuliah di tempat tersebut atau tidak. Karena di dalam proses pendaftaran di kampus-kampus, kita diminta untuk menyediakan lima universitas yang ingin menuju dan AII itu akan membantu kita untuk mendaftar ke lima universitas tersebut. Dan biasanya, ada beberapa universitas yang akan mengeluarkan pengumuman penerimaan bersamaan kepada kita. Nah, disinilah AII itu akan menanyakan kepada kita, kita maunya di kampus yang mana. Begitu yang akan kita setujui untuk masuk ke sana. Nah, pernyataan setuju melanjutkan kuliah pada kampus yang telah menerima kita itu akan harus segera kitaikan karena akan dilanjutkan perministrasinya oleh AII. Setelah semuanya proses selesai, kita sudah menyatakan setuju, kita mulailah untuk pemeriksaan kesehatan, untuk persiapan keberangkatan kita. Kemudian masih ada beberapa jenis kelengkapan administratif lain kontrak antara Fulbright dan kita yang harus kita selesai kontraknya. Kemudian setelah semuanya selesai, persiapan keberangkatan mulai dari Juni sampai dengan September. Kalau kita mendaftar tahun 2021 ini, berarti kalau kita insya Allah berangkatnya sekitar Juni sampai dengan September tahun depan. Selanjutnya, beberapa tips selama proses beasiswa. Jadi, di pendaftaran, kita mulai dengan niat yang baik dan kemudian harus yakin, harus yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan. Kemudian selama proses pendaftaran, kita harus mulai meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan semua berkas persyaratan minta itu harus kita penuhi tanpa kurang satu apapun dan tanpa menyalahi ketentuan apapun yang sudah dituliskan di dalam publikasi itu. Kemudian yang harus kita perhatikan penuh adalah jadwal dari masing-masing penerimaan kas karena di setiap tahapan proses itu akan kita diminta atas waktu. Jadi, usahakan sehari sebelum batas waktunya kita sudah selesai mengirimkan berkasnya, apalagi dalam kondisi yang tidak menurut seperti ini. Walaupun sebagian besar berkas itu kita kirimkan tetap ada beberapa berkas kalau saya tidak salah untuk aplikasi pertama itu walaupun sudah kita kirimkan online harus tetap kirimkan hard coffee-nya ke Aminef di Jakarta. Kemudian pada waktu wawancara percaya diri percaya diri kemudian harus eye contact untuk menunjukkan keseriusan dan perhatian kita kepada para interviewer jadi kita harus tetap dengan eye contact kemudian selalu senyum yang bisa membantu kepercayaan diri kita kemudian benar-benar menguasai proposal penelitian apa yang ingin kita lakukan dengan studi kita dan jangan lupa untuk tangkas menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Nah, untuk kampus yang dituju jadi kita harus menentukan sebenarnya kita mau ke minat apa atau jurusan apa yang ingin kita dalami kemudian searching calon supervisor kita jadi supervisor itu harus sebaiknya segera kita lakukan sejak dari sekarang kalau kita ingin menghubungi supervisor dimulai dengan mencari supervisor yang sesuai dengan minat kita kita lihat profil calon supervisor kita fokus penelitiannya di bidang apa saja kemudian kesempatan kita untuk menjadi mahasiswa di bawah bimbingannya itu bagaimana jadi semua bisa kita komunikasikan setelah kita mendapatkan seseorang yang cocok dengan bidang studi atau bidang penelitian kita kemudian kita bisa mulai menghubungi supervisor itu semoga bisa dibalas kemarin pada waktu mulai cari supervisor saya kalau tidak salah mengirim email ke 30-35 orang supervisor dan cuma 30-35 orang dosen atau profesor di Amerika dan cuma 5 orang membalas email saya jadi begitulah perjuangan di cueki tidak dibalas emailnya tetapi kita harus tetap semangat walaupun penolakan bertubi-tubi universitas yang kita pilih sebelum kita mengusulkan 50% pada sebaiknya mencari dari universitas yang akan kita tuju jangan sampai standar TUFEL dan GRE dari universitas yang kita tuju itu sangat tinggi jauh di atas kemampuan kita jadi sebaiknya kita menyesuaikan dengan kemampuan kita supaya universitas yang kita tuju itu bisa kita bisa kita lanjutkan pendidikan di sana tetapi kalau kita merasa mampu untuk mendaftar ke beberapa universitas yang bagus yang mungkin standar TUFEL dan GRE nya lebih tinggi maka kita harus bisa memacu diri untuk lebih biar belajar TUFEL dan GRE untuk memenuhi standar yang ada di universitas tertentu jadi untuk sistem perkuliahan di sana di sini itu untuk satu mata kuliah dosennya cuma satu jadi selama satu semester ini kita akan bertemu dengan dosen yang sama kadang-kadang ada juga dosen tamu cuma kadang-kadang saya selama kuliah di sini belum pernah mendapatkan dosen tamu cuma dosen mata kuliahnya kemudian karena kondisi pandemi COVID ada beberapa kuliah yang dilaksanakan secara zoom kemudian untuk setiap tugas kemudian penilaian itu dia menggunakan aplikasi kanvas jadi semuanya masuk di sana kita masuk di aplikasi itu untuk penilaian dari dosen terhadap kinerja pendidik kinerja akademi kita atau proses belajar kita itu berdasarkan tugas kemudian ujian kemudian kehadiran dan keaktifan cuma kalau kehadiran dan keaktifan mungkin tidak terlalu berpengaruh di nilai kita jadi tugas dan ujian itu lebih berpengaruh kemudian ada grade-nya juga itu dibagi antara grade A B C D dan E jadi sistem grading dan juga sebagian besar menggunakan kanvas nah sekarang untuk jumlah kredit jadi untuk PhD program itu kredit yang harus dipenuhi itu minimal 90 kredit selama kuliah untuk masternya itu sekitar 30 sampai dengan 32 kredit nah untuk PhD sendiri dari 90 kredit yang di bebankan itu 30 kredit bisa ditransfer dari master jadi kita tinggal punya kewajiban 60 kredit dan minimal 25 kredit itu bisa kita ambil sebagai kredit doctoral research untuk persiapan disertasi jadi kita untuk PhD itu harus memenuhi sekitar 35 kredit untuk dari mata kuliah jadi kalau untuk kuliah di US itu memang harus kuliah dan memenuhi sekitar 30 sampai dengan 35 kredit mata kuliah dan untuk jenjang doktoral itu idealnya diselesaikan dalam waktu 4 sampai dengan 5 tahun sementara untuk master itu sekitar 2 tahun sudah bisa kelar nah untuk tugas akhir di doktoral program itu ada qualifying exam nah setelah kita menyelesaikan semua mata kuliah itu nanti ada yang namanya qualifying exam dan setelah kita lolos qualifying exam barulah kita bisa dinyatakan sebagai kandidat doktoral ya doktoral kandidat jadi disitulah kita sudah bisa dinyatakan doktoral kandidat sebelum kita mempersiapkan disertasi untuk ujian untuk adaptasi dengan suasana di negeri orang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan aktif berorganisasi baik yang ada di dalam kampus maupun yang ada di luar kampus jadi kita aktif mengikuti kegiatan kampus supaya kita bisa banyak bersosialisasi dengan masyarakat US sendiri maupun beberapa maupun banyak sekali masyarakat mahasiswa internasional yang ada di US kemudian kita aktif juga dengan kegiatan luar kampus nah masalah terberat yang saya dihadapi oleh mahasiswa internasional itu adalah makanan khusus untuk makanan atau masakan Indonesia sendiri memang tidak mudah untuk didapatkan di US tetapi di setiap state itu akan ada ASEAN Market yang menyediakan bumbu-bumbu khas Asia bukan juga khas Indonesia khas Asia disana bisa kita dapatkan cuma kurang lengkap jadi itu merupakan suatu perjuangan tersendiri untuk beradaptasi dengan kondisi makanan yang ada di US kemudian setiap kalau kita ingin lebih bersosialisasi dengan kegiatan yang ada di US di setiap kampus itu ada lembaga yang namanya International Student Scholar Services jadi lembaga ini akan mengurus segala keperluan International Students baik dalam hal mempersiapkan diri menghadapi perubahan kebudayaan dari Indonesia ke Amerika maupun hal-halan lain yang menyangkut administrasi perkuliahan bisa dibantu di lembaga ini nah untuk informasi Fulbright sendiri itu bisa diperoleh secara sangat lengkap bisa mengunjungi situs Aminef di www.aminef.or.id ya disini bisa didapat informasi disana juga informasi tentang PKBI peningkatan kemampuan bagi inggris bagi dosen dan juga beberapa informasi biasiswa itu bisa didapat di laman kementerian sumber daya ICTEC kemudian untuk biasiswa Fulbright sendiri bisa didapatkan atau bisa diperoleh di twitter Fulbright ID dan juga di instagram Fulbright Indonesia ini adalah beberapa alumni Fulbright saya juga baru tahu ini kalau Bapak Hasan Sadili pengarang kamus Inggris Indonesia ini adalah Fulbright Indonesia pertama yang menyelesaikan bidang sosiologi di Cornell University Amerika kemudian ada Bapak Rustandi Kartatusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University dan ada juga Bapak Haji Abu Salim yang sebagai Fulbright sekolar di Cornell University memberikan kuliah di sana nah sebagai penutup berbagi tips saja bahwa niat dan usaha yang baik insya Allah akan menuntut kepada jalan kebaikan terima kasih demikian dari demikian sharing dari saya sebagai Fulbrighter dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua terlebih bagi diri saya sendiri saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon dimaafkan kalau ada kesalahan selama proses presentasi saya terima kasih terima kasih